Rizky Febian Rizky Febian tak hanya lihai dalam percintaan dan musik. Pria kelahiran Cilinni, Bandung 2042-1998 silam ini ternyata memiliki bakat fotografer. Buktinya, di sela-selam langgungnya Mahalini di Lavalangs, Jakarta pada 9 September belum lama ini tiga jepretan Rizky Febian pada kekasihnya yang dipacarinya sejak 7 Februari 2022 lalu ini cukup memesona. Tanpa caption sekalipun, subjek bisa menceritakan arti sebuah objek. Terus, bagaimana respon Andre Tangkudung, fotografer Mahalini, paling setia selama ini? Apakah benar akan tersingkir dengan tiga hasil jepretan Rizky Febian dibandingkan ratusan bahkan sudah sejutaan hasil karyanya untuk Mahalini selama ini? Apa kata Mahalini pula dengan hasil jepretan kekasihnya ini? Benarkah Rizky Febian akan segera bertunangan dengan Mahalini hanya karena foto tersebut? Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Terima kasih telah menonton! Tekad Rizky Febian untuk meminang Mahalini Rahriya tidak main-main. Buktinya, setelah Mahalini minta segera diikat atau bertunangan, Rizky Febian sepertinya tak mau ada pertunangan, langsung nikah aja. Hal tersebut terlihat pada ungkapan Rizky Febian. Oh, udah mau diikat jadinya? Tulis Rizky Febian penutannya. Seakan-akan tanda tanya tersebut, aiki sapan akrab Rizky Febian ini maunya nikah aja langsung. Ada pun Rizky Febian mengungkapkan hal tersebut pasca Mahalini mengunggah tiga sekaligus fotonya di sosial medianya saat banggung di La Falang, Jakarta pada 9 September belum lama ini. Difotoin ayang Rizky Febian. Tulis Mahalini pada captionnya lengkap dengan emosi yang penuh hormat. Dari unggahan Mahalini inilah percakapan antara dirinya dan Rizky Febian serta para idola mereka kembali mencair. Baju merah jangan sampai lolos. Tahun depan Amin Mahalini Raharja tulis aiki di kolom komentar. Beberapa penggemar mereka pun ikut mengamini hingga Mahalini muncul memberi respon dengan apa yang dikatakan kekasihnya itu. Rizky Febian agak nyelimpang ya. Ya, kalau diikat mah nggak lolos. Respon Neng Lini. Mahalini Raharja. Oh, udah mau diikat jadinya? Tanya Rizky Febian. Kembali, para penggemar mereka yang masuk dalam cat ikilini ini juga sudah tidak sabaran mau kekondangan mereka. Rizky Febian dikode keras tuh ama ayang Mahalini Raharja. Yuk diikat yuk. Support pemilik akun Tias O'Kivya. Sementara itu, kita ketahui bersama Andri Tangkudung adalah fotografer andalan Mahalini selama ini. Namun, dengan tiga jepretan Rizky Febian, Mahalini begitu sangat senang dan memuji hasil karya jepretan kekasihnya ini. Sayangan nih Andri Tangkudung, tulis Rinaldi Ferdiansyah. Sembari menandai Andri Tangkudung. Spontan saja Andri membalasnya. Kalau sayangannya gini, gue nyerah demen. Respon Andri. Beberapa warganet yang ikut memberi respon mengingatkan Andri untuk tetap waspada dan hati-hati jangan sampai tersingkir. Meski begitu, Mahalini pastinya tetap mengutamakan Andri Tangkudung sebagai fotografer handal dan setianya. Pasalnya, kalau Aiki terus-terusan foto yang nilini, lah, pastilah Aiki tak terima jawab manggung lagi. Jadi, kesimpulan dari percakapan Andri dan beberapa orang yang meresponnya, kalau Andri akan segera tersingkir dan digantikan oleh Aiki, fix adalah candaannya. Nah, menurut masukan teman-temannya, bagusnya Aiki tunangan aja dulu sambil menunggu nikah tahun depan. Ataukah tak perlu pertunangan, langsung nikah aja. Kalau menurut Mimin sih, terserah mereka apa maunya. Selagi itu kebahagiaan, Mimin ikut happy. Aku akan berjanji kepadamu Dan aku akan membuatmu bahagia selamanya Sedihkan Sina, setia bersama Kenapa bisa sayang banget sama Aiki? Kalau kamu tanya saya, jadi siapannya balik, jadi kamu duluan dan jawab gak apa-apa? Kalau saya kenapa bisa sayang sama kamu? Nah, 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 nah. PDS kali saya lihat-lihat ya. Saat itu kemarau. Alasan aku kenapa bisa begitu sayang sama kamu? Karena cuma kamu yang bisa buka hati aku. Ya, kamu kan tahu Kalau saya sama kamu itu punya masa lalu yang sama Susah membuka hati Berkaca, ya kan? Ya, saya sama sama kamu. Cuma kamu yang bisa buka hati saya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih yang udah nonton Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini Semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan Jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ya, makasih